Selamat tahun baru 2020 dan selamat merayakan banjir nasional Kena banjir untuk Ibu Kota Jakarta Saya ingin tanya deh, kita sebelumnya sudah bikin video dan berdebat soal Mana yang bekerja dan tidak Kita tidak bisa lagi berdebat soal banjir dulu lebih Apa banjir hari ini lebih besar dari yang sebelumnya Oke itu sudah selesai Sekarang gini deh Pak Kalau ada warga Jakarta Ada banyak kan yang jadi korban sekarang dan banjirnya lebih besar Mereka komplain dan atau mengadu Pak banjir Pak tolong Apa kira-kira jawaban Pak Bukul Nur Merespon pernyataan warga ini Minta apa? Warga yang minta tolong Apa kira-kira? Sederhana saja Masukkan air itu ke dalam tanah Selesai, simple Gini Air dimasukin ke tanah, dibikin lubang Tapi kan tanahnya sudah tidak ada, sudah di keramik semua Kalau pun ada halamannya sudah ada rumputnya Gimana caranya bikin lubang? Masih banyak lahatnya Kalau setiap murga Jadi gini, masalah itu tidak bisa diatasi oleh 1-2 orang Harus kita bersama-sama gotong royong Jadi setiap warga harus sama-sama mengubangi tanahannya masing-masing Supaya banjir ini cepat selesai Sekarang yang terjadi adalah banjir besar Warga kebingungan atau sudah Pokoknya sudah harus segera ditolong Ini sudah bicara bukan soal lagi konsep, rencana atau apa Itu harus ada tanggapan serius Apa kira-kira tanggapannya? Itu tidak bisa Air itu datang dari atas turun ke bumi, ke tanah Bukan ke laut Jadi harus dimasukkan ke dalam tanah Supaya selesai Itu cara yang benar Bukan malah di aliran ke laut Kalau misalnya ikut cara lama Cara orang-orang Apa namanya Cara seperti Aho Atau Cara yang tidak seringan lah sebelum Air itu di alirkan ke laut Itu Gimana? Kenapa tidak dilakukan? Supaya ini cepat selesai Mungkin Ya kita Bisa berbeda dalam banyak hal Tapi Nampaknya anda ini tidak paham Bahwa Sesuatu yang benar Kalau caranya salah Jadi salah Makanya kita harus ambil cara yang benar Untuk menyelesaikan ini Caranya gimana? Masukkan ke dalam tanah Itu cara yang benar Ya Terus di laut Kalau tahapnya sudah sangat mengganggu Sampai Orang mengungsi Dan Harus naik ke lentai dua Mobil hanyut Dan sebagainya Harusnya Dicarikan solusi yang terbaik Jangan cuma bicara Soal konsep atau cara Bagi saya begini Pada akhirnya Ini soal cara Jadi kita ingin Cara yang benar Cara yang baik Tidak melawan sunat ubah Jadi Ya kita harus Sabar Mengambil ini sebagai Hikmah Ujian Biarkan air-air itu Diberi waktu Diberi Keluasaan Untuk mengantri secara tertib Agar bisa masuk ke Dalam tanah Saya sangat setuju Agar Ini dilakukan Dan ini cara yang benar Kalau dialirkan ke laut itu Tidak benar Jadi ya bagi warga Jakarta Saya tidak tahu deh Mau ngomong apa Katanya air Harus antri Sesuai syariah Dan Penanganannya harus benar Ya Kita yang di luar Jakarta Merasa prihatin Semoga Ada Pemerintah pusat Yang mau bantu Karena Pemprov DKI Nampaknya Sudah Melakukan Sudah merasa Melakukan yang terbaik Dan inilah yang terbaik Airnya Nantri Begitulah Gura-gura Terima kasih